Manis, gurih. As expected, ya? Jadi, akan diwakilkan oleh... Tita dan Jesse yang sekarang juga lagi perjalanan ke airport juga kayaknya di Doha. Jadi, pokoknya saksikan keseronokannya terus di Dapurah Air Pekan. Jalan-jalan. Mana kita? Jadi, jalanan ini shopping district di Lisbon. Banyak banget toko-toko buat shopping sama restoran-restoran sama cafe. Jadi, kemarin malam, pas kita lewatin jalan ini, kita lihat ada satu toko egg tart yang rame banget. Jadi, kita mau nyobain sekarang. Kita mau nyobain. Let's go! Cream custard tart. Seat, oksid, inside atau takeaway? Inside. Inside. Two natas. We can't go upstairs, kan? Yes, we can. And two croquettes. So, one espresso nata. Two nata and? The croquettes. One codfish. One codfish and one croquette. One croquette, one codfish, two nata. And one, I think I want coffee. What coffee do you recommend? Depend on your taste. For us, in Portugal, we drink espresso. Depend on your taste. Ah, sprappuccino. One croquette. I'll get cappuccino. One cappuccino. One cappuccino. That's it? Yes. One cappuccino. That's it? One cappuccino. Yeah. Ma cappuccino. Ma cappuccino. Jadi ini di bahasa Portugis, mereka bilangnya pasta de nata. Pasta de nata. Ini harganya di sini 1,2 euro per piece. Yang croquette sama... Ini berapa tadi? Ini lebih mahal ya? 1,6 atau 1,8 euro per piece. Croquette. Tapi yang hectarenya 1,2 per piece. Nanti kita compare sama... Toko sebelah. Toko sebelah. Cek toko sebelah. Karena ada dua tempat yang tadi malam kita lihat rame banget. Memang. Jadi kita cek. Kita cek. Yang lebih enak yang mana? Wui! Manis, gurih. As expected, kan? Gak kayak yang waktu itu kita selalu beli, kan? Kemarin. Yang kemarin itu terlalu manis. Ini manisnya pas. Manisnya pas, ya? Tekstur dalemnya gak terlalu lembek. Oke. Enak. Ini isinya apa, nih? Ini isinya ikan. Oh, ikan ya? Fish. Enak gak? Tukang gak? Oke sih. Tuk fishnya gak? Enggak. Tapi kayaknya... Tadi aku udah nyobain yang croquette. Croquette itu juga enak. Enggak. Enggak kayak tuna. Enggak. Dan kot itu tuna. Nah, cari. Cari coba. Kita udah selesai nyobain yang satu ini. Next, coba ke toko sebelah. Sebelah. Cek toko sebelah. Oh, boy. Ini gak jauh kan ke perintah ya? Enggak. Paling berapa meter sebelahnya. Tapi ngantrinya panjang banget sih kemarin. Tempat kedua. Ayo kita masuk. Tepertinya enak. Karena dia ngantri. Like.. Like cooking. I like cooking. Ada oven.. Buat dia manggah. Kalau malam, tanya malam, sih. Namanya Ginja. Oke. Gak tau. Oh. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Jadi order apa, Cez? Kita order ektar. Sama nih bentuknya. Keliatannya sih sama. Ini nama tokonya. Harganya sama juga, 1,2 euro per piece. Jadi kayaknya emang pasarnya segitu kali ya? Iya, rata-rata ya. Kita tinggal liat aja enak mana. Tadi ditawarin ini. Kata dia medicine. Tapi gak tau medicine-nya berbentuk seperti alkohol ya. Di sini alkohol itu dibilangnya medicine. Iya. Jadi kita liat bikin mabuk dunia atau enggak. Marki Cok, mari kita coba. Jadi aku udah nyobain. Aku diem dulu. Cersei dulu coba ini. Ini momen pembuktian. Ini rasa rumenya lebih keras. Lebih ini. Lebih dendang. Gak semanis yang tadi gak sih? Tadi tuh manis loh. Iya mbak. Aku liat konsistensinya aja beda. Tadi tuh lebih, aku liat. Dalamnya. Tadi tuh kayak lebih air. Apa bahasanya? Ancer. Ancer. Iya. Buatmu gimana? Sama-sama enak sih. Tapi gak bisa dong. Ini tadi rumenya lebih terasa emang. Sekarang minum obat dulu. Kita cobain obatnya ya. Kayak obat batuk. Tapi mengandung alkohol. Namanya Ginja. Oh bener. Kenapa namanya? Namanya ada Ginja. Ada tadi aku taruh fotonya disini. Obat batuk ya? Obat batuk. Panas di leher. Oke. Oh berarti virus pergi dong? Iya harusnya sih. Harusnya pergi. Kan sekarang obat batuk banyak yang bikin gagal ginjal ya. Jadi kita cobain lah ini. Semoga gak kenapa-napa ya. Wah aku enak ini. Enak ini? Beda tuh. Tadi kayak lebih ancer. Yang satu. Lebih manis. Menurutku lebih manis ya. Yang satu yang tadi. Yang pertama. Jありitt. North-West 빠 devices 45 lagi. Up until tomorrow..